Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang bisa dibilang bisa pro kontra gitu ya Tapi ada sih jawabannya di video ini gitu ya Pertanyaannya tuh simpel banget dari teman-teman yang udah sharing gitu Kak aku kok ngerasa kayaknya mantan aku, naksis aku, pacar aku, pasangan aku yang abusif ini Apa, gak sukanya liat gue bahagia gitu Tapi emang bener nih, naksis itu gak suka kalau liat kita bahagia Nah, retoris gak nih, berlebihan gak gitu kan Nah, sebelumnya tujuan dibuat video ini tuh Supaya, satu, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik, membantu kita Kemudian kita juga bisa healing, kita bisa recovery Dan atau mungkin malah dari pertama kita gak usah deh jadi korbannya naksis gitu kan Nah, memang di dalam kamus besar personality disorder yang disebut dengan istilah DSM-5 gitu ya Ada ciri khusus yang disebutkan yaitu rasa iri hati dari seorang naksisis yang tinggi gitu ya Ini menjadi landasan tentang pembahasan video kita hari ini gitu ya Video ini berkaitan dengan bagaimana perjalanan seseorang gitu ya Yang sudah move on gitu ya Dan bisa mulai sembuh, bisa mulai healing gitu dari luka abusive seorang naksisis gitu kan Perjalanan itu tentu gak pernah mudah, banyak suka duka, sakit Sampai ada yang ikut terapi, ke psikiater, ke psikolog, minum obat, counseling, dan sebagainya gitu ya Merasa jauh lebih baik ada yang udah ketemu orang baru, kenalan, ketemu gebetan baru gitu ya Ada yang traveling, ada yang sampai pindah kota, ada yang mengejar kehidupan baru, bahkan pekerjaan baru gitu ya Kemudian akan muncul kesadaran gitu ya, oh ternyata bisa bersyukur, sadar hidup jadi lebih baik gitu ya Nah selanjutnya, kalau misalkan naksisis ini tau kalian udah happy lagi, udah mulai healing gitu Apakah dia akan seneng ngeliat kamu seneng atau diem aja Nah, kalau misalkan kalian ngalami naksisis itu diem aja atau bisa ikut seneng Bahkan membiarkan kalian tetap bahagia dan move on Anggap itu sebagai berkat dari mereka Hal yang terbaik yang mereka bisa lakuin untuk seorang korban yang udah move on gitu ya Nah, tapi seringkali secara probabilitas memang narsis itu sulit untuk melihat mantan korban atau mantan suplain itu untuk move on dan happy Biasanya mereka akan tidak semudah itu Mungkin dia bisa gitu, walaupun kita udah nge-block dia gitu ya Dia akan DM, pakai IG, DM, pakai email, contact pakai nomor baru Mungkin nggak, mungkin banget Mereka nggak pengen kita bahagia Apalagi kalau kita itu bisa happy atau move on sama orang lain Kalimat kayak, they don't want you to be happy gitu kan Itu memang tidak bisa secara gablang gitu Tapi memang beberapa sumber dari buku, dari video, dari artikel Memang dalam tanda kutip mengiakan gitu ya Somehow kayak, kalau lihat korbannya atau mantannya happy dan lebih unggul dari mereka Kayak some kind, kayak alergi gitu ya Jadi, akan muncul pancingan kayak, kita bisa kan berteman Boleh dong, namanya orang udah mantan tetap silaturahmi, jaga silaturahmi Nah, apakah ini artinya dia peduli tentang masa sulit kita yang udah kita lalui Masa-masa kita nggak bisa tidur, sakit, terapi Tentunya nggak Nah, apakah dia peduli juga dengan hidup baru kita yang udah mulai healing, udah mulai bagus Tentu nggak Karena Hoover itu tujuannya untuk dominansi kembali Dan ini adalah, ya memang jawaban yang agak berat untuk dicerna Nah, ya mereka nggak pengen kita happy, lebih bagia atau lebih unggul dari mereka Jadi, terjawab ya pertanyaan tadi yang di awal video Tentu melihat fakta seperti ini tuh cukup bahaya gitu Kalau kita terus engage, terus entertain dalam permainan ini Di dalam video ini juga ada 5 hal yang kita bisa lakukan gitu ya Nomor 1, kalau kita udah mulai move on, udah bisa mulai mendapatkan kebahagiaan secara normal Kita harus abaikan, anggap itu sebagai sejarah bersikap indifference dan do not engage Jangan engage Pesan chat, pancingan, sekecil miss call pun Atau dari nomor baru Abaikan Blog lagi boleh Sama juga dengan DM atau email Kalau kalian respon, itu namanya game on Kemudian yang nomor 2 Kalau kita udah punya pasangan baru Jadikan pasangan baru kita ini sebagai motivasi atau alasan yang kuat Untuk tidak berkomunikasi lagi dengan mantan asis kita Bikin tembok kita semakin tinggi dan kokoh Itu perlu Kemudian yang nomor 3 Jaga hubungan baru kalian yang harmonis dan bahagia itu Kalau bisa ya tetap keep low aja Belum perlu, belum terlalu penting untuk menggomba-gomba riset di media sosial yang berlebihan Kalau bisa kita menemukan happiness dari dalam aja Kemudian yang nomor 4 Karena narsis ini sangat master dalam perihal flying monkey Teman-teman kita yang satu circle Sama dia Tidak usah terlalu kita share tentang kehidupan baru kita Tidak usah terlalu ember Tidak perlu ada omongan Eh tau gak, nonton lo yang itu udah jadian lo sama yang ini Cowoknya begini, kerja disini Sekarang dia begini, segala macem Untuk menceritakan sharing-sharing hal-hal yang bisa menjadi hoover gap Naik mobil ini, beli ini, beli itu, liburan kesana kesini Saya kira tidak terlalu perlu dulu gitu Kemudian yang nomor 5 Ingat satu hal sederhana bahwa Narsis itu tidak berubah Narsis itu sangat sulit untuk berubah Apakah hanya karena kita merasa udah jadi lebih baik Terus mereka berubah? Enggak Salah satu ahli terapis Narsisistik bilang bahwa Narsis itu cukup merasakan Kegasukaan kalau melihat mantannya bisa move on atau happy lagi gitu ya Jadi mempastiin logik kita robas, kuat Kalau kita punya pintu, gerbang itu harus tinggi dan kotoh gitu ya Kalau misalkan teman-teman bisa terbantu juga dengan bikin jurnal, mencatat, mengingatkan kita tentang betapa berat menghadapi Narsis ini yang udah dilalui Bisa lewat lagu, tulisan, film dan sebagainya gitu ya Itu juga cukup boleh gitu kan Karena nature dari personality disorder ini itu kayak kita itu menyumbangkan kebahagiaan kita untuk memberikan power dan kontrol kepada dia Sama aja kita ya akan sakit Karena ego mereka itu sulit dibendung gitu ya Jadi memang kalau misalkan pertanyaannya sesederhana itu Narsisistik gak suka lihat kita bahagia Jadi untuk semua teman-teman yang udah sampai di video ini Semoga video ini cukup menjawab pertanyaan kalian ya Yang tadi Narsisistik suka gak sih lihat kita bahagia gitu kan Untuk siapapun yang udah sampai di video ini Jangan lupa mau hampir ke sini Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya